hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi reks, kembali lagi kita di program ngelawan KU19 Cianjur Express kali ini saya sudah mengundang Sekretaris Badang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur Kang Muhammad Irfan Sofyan kita ingin mengulas atau mungkin ingin menggali sejauh mana peran BPPD sendiri dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini kita apakah ada kegiatan-kegiatan atau mungkin sosial-sosial sih yang dilakukan kepada masyarakat dalam penanganan virus COVID-19 kembali sini gimana Kang Irwan kabarnya sehat Alhamdulillah sehat ya akhirnya kita bisa podcast juga ya tetap buka ya tetap buka juga ya podcast sekian mau kan sebelum kita apa namanya mengulas lebih jauh tentang peran BPPD sendiri dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ya gitu saya ingin mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu nih apa sebetulnya tepoksi dari BPPD sendiri ya kan jadi berdasarkan undang-undang 24 2007 tentang kebencanaan bahwa BPPD dibentuk adalah untuk menangani kebencanaan-kebencanaan yang ada di daerah jadi tepoksi BPPD top untuk kebencanaan tapi biasanya suka ada tambahan tentang kemanusiaan kalau boleh saya jelaskan bahwa betul sekali kan kebencanaan apa COVID ini juga termasuk kebencanaan karena ada tiga jenis kebencanaan oke kebencanaan alang yang daripada alang non-alang dan manusia sampai itu jadi COVID ini adalah bencana non-alang masyarakat jadi total itu merupakan the boxnya BPPD begitu kan nah berarti sejauh ini sudah seperti apa BPPD ya terkait dengan penanggulangan pandemi COVID ini ya kalau cerita dari awal ketika saya ada kelakar nih sedikit kelakar waktu di kantor waktu itu ada staff kami ngasih video di YouTube COVID di sekitar bulan September 2019 kalau nggak salah ada di Cina saya hanya kelakar aja itu apa saya bilang gitu ini Pak katanya ada virus COVID namanya penyakit yang menyebar kuas itu lah kelakar di kantor saya bilang gini kalau seandainya ini terjadi ke Cianjur itu tugas sekalian saya bilang gitu kelakar aja saya sambil menerangin lah ke staff kami bahwa bukan hanya bencana aja BPPD itu termasuk bencana non-alang ini masuknya wabah penyakit saya bilang gitu saya lupa lagi tanggalnya padahal saya cari secing waktu itu ketika COVID ini masuk ke Indonesia dan satu hari kemudian setelah kita selusuri di berita-berita itu ternyata masuk ke Cianjur oke satu hari masuk Indonesia satu hari kemudian ada kasus yang di Cianjur yang di RSDH kalau nggak salah di RSDH itu itu pertama kali muncul COVID di Cianjur oke kemudian sekitar bulan Januari Februari kalau nggak salah tahun 2020 waktu itu kita atas induksi Pau Bupati kita apa namanya eh padain rapat koordinasi lah semua intansi saya sangat salur sekali lah dengan Pau Bupati Pak Herman Pak Herman gerak cepat kan oke eh ketika itu kami juga diundang mereka belum sadar mungkin bahwa COVID ini juga salah satu topoksi daripada BBBD jadi yang disorbitnya hanya DINCAS oke sehingga kami waktu itu dengan pakalak atau induksi pakalak pada disini kita berdua langsung datang ke DINCAS dengan dokter Irfan dan akhirnya waktu itu Pak Trisna waktu itu Pak Trisna kita diskas akhirnya kita oke karena ini instruksi dari Pau Bupati langsung untuk ditangani segera waktu itu pas kita juga ini ngadain rapat di Bank Jempar waktu itu ya udah kita tangani waktu itu menggunakan BTT kan oke saya koordinasi dengan tiap apa namanya provinsi waktu itu dan kabupaten lain mereka tidak berani menggunakan BTT saya bilang oh ini menyangkut nyawa manusia dan saya baca di undang-undangnya itu bisa digunakan BTT oke dan akhirnya Cianjur Alhamdulillah atas perkenaan Pau Bati yang ingin bergerak cepat kita menggunakan anggaran BTT sehingga kita melakukan penyekatan-penyekatan penyekatan waktu itu ya ya awal itu penyekatan-penyekatan ketika ada dari Pak Angis Gubernur DKI lockdown waktu itu ya Jakarta mau lockdown diumuminnya hari Jumat kalau nggak salah waktu itu Senin katanya mau lockdown otomatis kita antisipasi waktu itu Oke ini pasti ada akan ada pergerakan dari Jakarta ke Cianjur nah waktu itu kita melakukan dengan kawan-kawan media juga kita kumpulin untuk meng-upload ataupun menyiarkan bahwa Cianjur ada penyekatan padahal belum siap kita penyekatan kan waktu itu oke akhirnya Alhamdulillah atas kebijakan beliau lah Pau Bati kita melakukan lockdown waktu itu sehingga ada penyekatan-penyekatan kemudian kemudian Garut kemudian apa Purwakarta itu Jonai merah kan semua dua bulan dua bulan karena pergerakan cepat kita ya atas untuk si beliau Pau Bati tapi kita bertahan di Jonai hijau dua bulan kan dua bulan dua bulan ya tapi pertahanan kita jebola akhirnya karena mungkin wah Cianjur nih Jonai hijau nih Cianjur pada masuk pada masuk datang semua ya pada masuk datang semua kan ya jebol tapi Alhamdulillah berkat kesediapan pemerintah daerah Pantun Cianjur di bawah pimpinan Pak Herman Soerman dan juga masyarakat yang bisa bekerja sama ini kita masih di zona kuning masih di zona kuning ya nah kalau melihat perjalanan dari 2020 itu sampai dengan sekarang ya gitu kan ada gak mungkin efeknya gitu kan ya atau imbas positifnya juga karena sekarang kemarin juga pemerintah daerah kan bilang sudah 99% RTLW kita sudah di zona hijau nah dari kalau dibandingkan dengan 2020 awal lalu dengan sekarang itu lebih siap kan pasti lebih siap sekarang pasti lebih siap sekarang dengan kita sebuah rapat organisasi tiap hari Senin ya pabupati dengan prokopidan sehingga OPD yang lain tiap hari Senin itu jam 1 ke tengah tangan sampai jam 3 atau jam 4 kita membahas tentang penanganan ini di bawah pimpinan pabupati lebih serius sekarang karena kalau dulu itu satu orang yang terkenal kepapar COVID itu hebohnya minta ampun kan oh iya iya hebohnya minta ampun tapi kalau sekarang itu mungkin sudah 3500 enak by data ya dan kepapar dokter COVID masih COVID-19 anjur tapi masyarakat juga mungkin sudah jenuh kan ya tapi alhamdulillah ini percepatan tentang vaksin itu terus digalakan nah peran BBBD sendiri di Satgas itu apa? kebetulan kalau saya sekretaris yang sekretaris Satgas COVID-19 di Bupaten Pakalak juga ada di ketua di sana kami terus support tentang pergerakan ini pemetaan ya pemetaan seperti ini ada apa namanya vaksin ya di kita megang di 2 tempat informasi Pakalak kemarin kayak tadi bahwa kita di gelanggang juga kita support lah yang di gelanggang di gedung herlina kendal dan kebetulan Kang alhamdulillah alhamdulillah ini Kang saya cerita gak apa-apa ya Kang saya sekitar tanggal 5 Desember dan 9 Desember 2019 ini cerita di kebencanaan dulu karena Cianyur ini mendapat predikat berdasarkan data IRB indeks resiko kebencana Indonesia itu berdikat satu Kang yang paling berisiko se-Indonesia resiko tinggi ya resiko paling tinggi berdasarkan data IRB nah sehingga Bupati waktu itu kita akan bentuk relawan-relawan yang ada di tiap kampung oh retana itu iya relawan tanggung sebencana itu iya jadi tanggal 5 Desember dan 9 Desember tanggal 5 Desember kita gugurkan di wilayah utara oke tanggal 9 Desember kita gugurkan di wilayah selatan desa di tiap desa itu ada 5 orang 5 orang yang mewakili tiap kampung oh kereta kampung mereka jadi orangnya retana ini ada di kampung itu oke oke jadi setidaknya dia akan menjaga kampung dia oke 360 desa kelurahan kali 5 itu ada 1.800 orang ditambah ada kita bentuk korcam oke koordinator kecamatan 32 jadi total retana ini ada 1.832 1.832 22 orang ya dan korcam 1 orang di Kabupaten Cianjur ada korcam hmm nah ini sangat efektif sekali dan hanya kebetulan kan 2020 kebetulan tapi gimana ya kita belum melakukan full untuk pelatihan terhadap retana ini hmm keburu covid masuk ke Cianjur udah masuk pandemi dulu ya tapi semangat juang daripada retana ini Alhamdulillah kan nah sampai detik ini saya dapat informasi itu mereka melakukan kayak operasi justisi ya terus di setiap kecamatan ataupun di kampungnya mereka terus sering melakukan hmm kemudian juga kalau ada apa namanya yang terpapar itu kan suka heboh kan kalau di kampung pengennya disemprot segala macam hubungi retana jadi kalau mau ada seperti itu tolong hubungi retana pasti insya Allah kalau retana ini akan menyemprot itu oke hmm apa wilayah yang terpapar orang yang apa terpapar covid komplimasi covid hmm karena biasa terlengah-terlengah kan sukanya bau kan oke oke oh ini gimana gimana ini retana lah langsung retana akan terjun untuk menyemprot hmm apa wilayah itu atau rumah itu jadi selama pandemi kemarin itu ya termasuk operasi si penyemprot tanus infektan juga ya gitu ya termasuk bagi-bagi masker juga gitu ya pasti itu bagi-bagi masker eh kan gini kan tadi kan menarik nih eh BBBD itu kan tadi eh bencana alam dan non alam betul covid ini kan non alam kan betul memang sudah dipersiapkan memang BBBD eh dari awal untuk menangani bencana non alam ini eh sebetulnya eh kita harus siap lah kan ya hmm tapi mungkin eh eh faktor yang secara kebetulan aja hmm ketika tanggal 9 Desember kita bentuk retanara lawan tanggung bencana dan di eh Desember 2019 dan di awal eh tahun 2020 ya itu terjadi covid hmm sehingga kita dengan bisa mudahnya eh ketika ada strategi strategi dari pembuatan Cianjur untuk apa untuk apa kita langsungin ketiap korcam oke untuk melakukan bla 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 nah korcam nanti langsung koordinasi dengan kordesnya apa yang pertama kali ditekankan gitu kan eh oleh BBBD nih mungkin ya ke BBBD sendiri gitu kan gitu ketika eh corona atau covid ini masuk ke Cianjur karena kan non alam nih betul apa yang pertama kali di apa namanya ditekankan petugas BBBD sendiri gitu eh mungkin ada tingkat apa namanya eh apa ya namanya ketiritauan mungkin ini wabah penyakit pasti leading sectornya DINCAS nah nah kita nyodarin diri kan DINCAS tenang ada BBBD kita juga ada undang-undangnya jadi kita dengan DINCAS sama-sama kan waktu itu makanya tadi saya bilang saya dengan Pak Kalak langsung koordinasi dengan Pak Tresla dan Dr. Irfan untuk melakukan apa tidak akan menilai kita oke sehingga terserah pemobati kita di awal-awal itu ada penyemprotan serempak hmm idenya pemobati eh jadi supaya ada moving dan perhatian eh apa negara terhadap masyarakat karena jangan salah salah satu tujuan berdiri negara NKRI negara Indonesia ini ada di alin yang keempat pembukaan undang-undangnya 45 hmm melindungi segenap bangsa Indonesia dan serutu padat Indonesia hmm jadi ketika wabah ini sudah menjadi yang menakutkan eh Pak Bupati bilang tunjukkan bahwa pemerintah keputusan yuran maka dilakukan waktu itu penyemprotan serempat ya ya seringnya meskipun masyarakat banyak yang apa ya yang mencela lah wah ini ambur-ambur uang lah apa penyemprotan oh itu tapi jangan salah kan sehingga masyarakat sadar bahwa oh penekan penekan pemerintah keputusan jenjur ini serius tenaga covid kadang waktu itu jenjur juga eh awal-awal itu memang sering ya penyemprotan itu jangan-jangan protokol sehingga waktu itu kan ada simbolisnya eh pas diketop Om Mumpati itu kita kontak keretana kan di tiap kecamatan di tiap desa sudah setiap waktu itu kalau gak salah hari Jumat awal hari Jumat jam 9 kalau gak salah simbolis diketop penyemprotan serempat itu semua kabupaten canyur menyemprotkan penyemprotan serempat di waktu itu kita mempersiapkan untuk kejumatan di mecin-mecin itu hanya simbolis saja orang lain bisa mencelanya labetif lah apa segala macam padahal kalau kita lihat oh ternyata ini penanganan pemerintah kebupaten canyur sangat serius terhadap covid oke ini sudah setahun betul sudah setahun lebih nih jaret gitu kan gitu apa yang berarti kan sudah punya pengalaman kan menangani apa namanya bencana non-alaman covid ini gitu nah ketika masuk di udah setahun ini covid ini apa yang ditekankan lebih berbeda ke jajaran di bawah ke tanah juga gitu berikut ya teruskan ini kita tekankan karena berbagai kendala juga kesadaran hmm hmm hitung-hitung kita minta apa ya insentif dari Allah lah hmm karena ini untuk kemanusiaan hmm menyelamatkan satu orang umat muslim sama dengan menyelamatkan seluruh umat muslim seluruh dunia hmm jadi apapun yang kalian lakukan di desa ataupun di kampung untuk covid ini berarti kalian telah menyelamatkan kampung kalian hmm hmm sehingga tolong sosialisasikan tentang masalah pemakaian master oke baik apa lah 5M itu tolong dijaga hmm hmm kemudian juga tolong sosialisasikan juga untuk ingin dipaksin oke karena harapan kita satu-satunya selain berdoa lah kan itu utama lah iya kita minta ke Allah tapi kan ee ikhtiar juga kan ya tapi hasilnya itu haknya Allah lah iya tapi itu dia ee kita tuh diwajibkan ikhtiar ikhtiarnya dari pemerintah itu dipaksin melakukan vaksin sosialisasikan vaksin aman insyaallah saya juga udah dipaksin dua kali udah Alhamdulillah aman eh apa namanya enggak ada apa-apa Alhamdulillah sehat tapi tetep setelah orang yang sudah dipaksin itu tetep pakai masker loh hmm jaga juga guna jarak pesis tangan pakai masker tetep itu dilakukan prokes nah ketika sosialisasikan sudah kan ya ee WPD melihat sekarang kesadaran masyarakat itu sendiri untuk menerapkan prokes itu gimana ee meskipun sekarang kan ee ya tetap lah ada PPKM Mikro gitu kan terus si Anjur juga 99% ee RTRW nya jone hijau kan gak itu melihat sekarang masyarakat untuk kesadaran prokesnya jauh kan dari awal kan ya kalau dari awal ee jadi intinya gini ee maaf di kan ee kalau di Al-Qurani itu vanish and reward kan ada istilah ee vanish and reward intinya kalau yang salah pasti dihukum kita masuk meraka gitu kan itu adalah ee kantor manusia seperti itu makanya di awal wakti itu menekankan sekali sampai kita tutup toko-toko ya toko-toko kan ada pembatasan itu waktu itu toko-toko dibuka jam sekian sampai jam sekian terus ada ada juga yang tidak boleh masuk ke wilayah kota waktu itu kayak apa jalan raya ee awal itu yang pakai masker aneh kan ya betul kan nah yang pakai masker itu aneh kemudian ada covid disuruh pakai masker kakak sisirian hmm mahal sisirian hanya orang sikit lah yang pakai masker jadi susahnya ini mungkin di seluruh dunia merubah kebudayaan itu yang sulit merubah kebudayaan oke tapi sekarang setelah setahun ini akan coba lihatlah di jalan-jalan masker jajat apa jajat makanan apa orang-orang biasa yang lalu-lalu itu pasti dia masker 90% 95% pasti pakai masker meskipun kadang-kadang maskernya juga ada di sini ya ada di sini nempel lah asal nempel nah itu karena kita sulit ya apa namanya apalagi nih Sakpol PP untuk saya bilang Pak Sakpol PP Pak Kasatnya ya Pak Bapak tugasnya berat saya bilang itu karena harus merubah kebudayaan saya bilang gitu merubah ya harus merubah kebudayaan ini kan kebiasaan eh merubah kebudayaan kita harus pakai masker sulit ya sulit tapi harus ada dengan adanya vanis saya bilang harus adanya vanis sanksi itu sangsi makanya kita kan menerapkan ya sangsi yang memakai masker itu masyarakat itu ya sudah keluar sangsi itu sekarang eh pengamatan sekarang nih sekarang nih gitu kan masyarakat sudah sudah mulai terbiasa sudah mulai kesadaran kalau saya bilang ya 90% sudah sudah mulai pakai masker meskipun masih ada yang mungkin yang meskipun masih ada yang giniin maskernya tapi yang jelas mereka sudah 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 sadar lah gitunya sadar itu ada dan kita pakai masker itu ya Insya Allah digajar Allah lah intinya gitu lah karena ikhtiarnya ini karena ada juga ya tidak ada apa-apa kestakdir meninggal itu tapi jangan salah ikhtiarnya ini pakai masker ya mudah-mudahan jihad karena kita sudah berusaha untuk tidak terkena top ini nah ini yang menarikan yang ramai sekarang ini bentar lagi ramadhan puasa eh ramadhan lebaran gitu kan gitu nah kan mudik nih ada nggak antisipasi dari BBPD mungkin dengan unsur perkepindahan juga gitu jadi kita kita seperti di bahasa ya hmm mudah-mudahan untuk sebelum kita ini yang imbas yang paling utamanya adalah kabupaten-kabupaten seperti Janil ini kan hmm kabupaten-kabupaten yang bukan ada di kota itu kan karena orang-orang perkotaan itu kan eh apa kan dari kampung kan jadi pada sangat tempatan mereka kembali ke kampung kosong kota itu ya kosong kota ramai di kampung ramai di kampung bawah ramai itu hahaha jadi boleh ya kita bersabar lah nah imbuan ini sudah eh eh apakah sudah ada keluar imbuan juga dari dari pemerintah daerah gitu sudah kan mungkin masih jadi jangan sampai tapi kita sudah sosial sekarang kalau kita BPD kita sudah sosial ke para kocang untuk untuk insyaallah bersabar lah bersabar ya karena kan vaksin sekarang sudah mulai coba tolong bersabar dulu selesai kan dulu vaksin ini insyaallah 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 mudah-mudahan ya sampai kita berdoa atas Tua Allah mudah-mudahan selesai masalah pdb yang sudah koronakan seluruh dunia mungkin kan seluruh sektor lah kan gitu politik semua semua ini makanya kita eh apa namanya tinggal sekali lagi sekarang vaksin sudah berjalan untuk masalah kemudian sekitar meskipun pemerintah ini gitu kencang ya ya saya tahu inilah ya ya sabar lah jangan kasihan kasihan kita sudah bekerja ya mungkin semua semua pihak sudah bekerja kan gitu semua mungkin dimarjan supaya pdb tidak meningkat supaya tidak banyak orang yang tiba-tiba ubaran mudi hancur semua padahal juga menggunakan biaya yang besar itu bersabar karena kan diajarannya juga diakuran maaf nih kalau kesabaran 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 soal bismillah masing-masing khususnya siap temennya bersabar jadi vaksin sedang berjalan oke sebelum kita tutup apa yang mau disampaikan mungkin ke masyarakat himboannya mungkin gitu ya saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Cianjur tolong proses dijaga kita Kabupaten Cianjur di Kabupaten Cianjur di Kabupaten Cianjur di Kabupaten Cianjur itu sedang melakukan dengan Pak COVID melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melakukan vaksinasi oke dan kepada masyarakat Kabupaten Cianjur jangan takut di vaksin oke jangan takut di vaksin itu-itu ibadah lah intinya gitu aja kenyataan ibadah intian insya Allah begitu kan oke ya rinci juga ya ya mudah-mudahan kita berharap kan dengan dengan adanya vaksin ini minimal ya ke depan kita bisa bisa bersosialisasi lagi kan gitu kan gitu bisa mungkin aktivitas lagi kan gitu kan yang sekolah bisa tetap muka lagi gitu kan gitu nah semua sektor lah yang terkena dampak COVID kemarin itu selama setahun ini bisa mungkin normal lagi lah kelihat lagi kan seperti biasa gitu ada kan cerita sebelum itu kan apa jadi ya BPPD ini selain bencana alam dan non-alam oke eh bencana alam ya kita banyak lah kan promosoran apa segala macem retana terlibat seorang yang BPPD dengan kekuatan hanya 55 orang tapi alhamdulillah sudah merupakan retananya bagi-bagi tugas seperti apa belum bagi kita juga COVID juga berperat retana saya selalu sekali oke salam tangguh lah buat seluruh retana Kabupaten Cianyur sebanyak 1832 salam tangguh salam kemanusiaan Cianyur siap untuk selamat jaga kesehatan jaga kesehatan semua prokes dan sosial sehat kepada masyarakat di kampung sekitar jangan takut di vaksin Cianyur siap untuk selamat mantap hahaha oke Kak Ilvan hatu dong sudah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Ilvan itu bermanfaat juga bagi-bagi masyarakat kan gitu bagi sobat Cirek gitu kan yang nanti melihat di channel Cirek nanti kita mungkin bisa juga ngobrol lagi nih dengan BPD kan membahas yang tema yang berbeda di waktu yang yang lain juga kan gitu itu tadi kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Pak Ilvan Sofyan Sekretaris BPD Kabupaten Cianyur terkait peran BPD dalam penanggulangan pandemi covid gitu tadi sudah jelasan panjang lebar mudah-mudahan sedikit banyak bisa menempatkan masyarakat dan ingat tetap menerapkan protokol kesehatan 5M dan jangan takut untuk divaksin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh